Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo pembaca setia Jepang Pabri Serbaikom dan pemerintah JPNX TV Dimanapun Anda berada Siang ini Tim JP tengah bersama Dua narasumber keren Yang sangat fasil di bidangnya Satu Di sebelah kiri saya ada Ustaz Sholahuddin Assalamualaikum Ustaz Apa kabarnya Tadu Semangat Dan beliau adalah pengelola dari Baktitur yang berkaitan di bawah PT Baktisawiji Dan di sebelah kanan saya ada Kang Izuddin Atau yang biasa dipanggil Kangdo Beliau ini salah satu narasumber kami yang multi talent Dia juga aktif di dunia keagamaan Coffeemaker juga dan punya Sebuah cafe di kawasan sumber Di Agapro ya Ya beneran Nah dan tema siang hari ini Saya akan sedikit mengulas Mengenai pandisi kekinian Khususnya di bidang travel umroh Ini kan Sebagaimana kita ketahui Beberapa bulan kebelakang Sudah difikan bahwa Tidak ada pengiriman untuk jemaah haji Begitupun dengan umroh Nah kondisi terbaru kan Untuk sekarang Apakah ada update terbaru Info dari Saudi Bismillahirrahmanirrahim Sampai detik ini Memang belum ada kepastian Sampai kapan dibuka kembali Keberangkatan umroh Tapi beberapa info Dari rekanan travel dan maskapai Satu ada yang menginformasikan bahwa Insyaallah umroh akan dibuka Pada tanggal 16 September Dan yang kedua Informasi yang kedua Itu ada kabar Akan dibukanya Tanggal 18 Oktober Tim saya Kebetulan langsung konfirmasi Ke tim kita juga yang di Saudi Sampai ketik ini Masih belum ada melihat Info sedikit pun Mengenai Kapan dibukanya kembali Keberangkatan umroh Sampai dengan Kemenang juga mengambil Sikap bahwa Ada selebaran yang dikirimkan Ke email-email kita Travel Khusus yang sudah berizin Bahwa Sampai detik ini Kemenang pusat Informasi dari Kedutaan dan Kerajaan Juga belum memberikan Kepastian Kapan akan dibuka Dan itu untuk Sebelum dunia Bukan untuk sebelum dunia Sampai detik ini Belum ada tanda-tanda Kapan akan dibuka Biasanya Kalau sudah Aroma mau dibuka Tidak nih Dilihatnya itu ada Proses dari mulai Mu'asasah disana Mu'asasah itu Yang bekerjasama dengan Wazalatul Hajj wal-umroh Di Saudi Tapi sampai detik ini Dilihatnya itu masih Adem Naga-naganya belum Belum Naga-naganya belum kelihatan Belum muncul juga Akhirnya Ya semoga Kita berharap Karena Masya Allah ya Efek dari pandemi ini Covid-19 ini Luar biasa Khususnya Untuk pariwisata Dan travel haji ungroh Sampai detik ini Banyak kekanan Dari travel travel juga Yang Ya bisa dibilang Memphk tariawannya Masalah Alhamdulillah sih Kalau bakti Karena berhubung Owner-owner kita ini Punya Bisnis Di bidang lain Akhirnya kita Bisa Tercover Sampai detik ini Alhamdulillah Tidak ada yang kita Putus kontrak Tidak ada yang di PHK Alhamdulillah kita bertahan Dan Kita coba untuk istiqomah Dalam kondisi pandemi Setiap hari kita Komitmen untuk tetap buka Karena ini adalah Bidang jasa Terlebih Ini ada Sangat kautin Dengan ibadah Yang tercaya Oke Dalam fase Sejak adanya Covid-19 sampai hari ini Untuk Para calon jemaah ini Yang dak-dak-dak Tetap diterima Sementara Kita tetap terima Terima Pendaftaran Nominal DP-nya Pendaftaran itu 5 juta Tetapi Sampai detik ini juga Kita belum berani Untuk Menentukan harga Karena infonya Dari Saudi Arabia sendiri Ada kenaikan sampai 15% Itu Untuk keterkaitan harga paket Yang dilema lagi Jemaah ini Ketika mau daftar Nanti ada Protokol kesehatan Walaupun Memang harus berangkat Mereka harus wajib Swap Nah itu nanti Di luar dari harga paket Setiap travel Nah swap ini Nanti biayanya Sendiri dari jemaah Teknisnya di lapangan Yang kita khawatir Terus dari travel Ketika hasil swapnya negatif Alhamdulillah Mereka berangkat Sampai ke Saudi Pelaksanaan umrah selesai Pulang Mereka kan disuap kembali Nah ketika pulang Kita gak mau Ini terjadi Tiba-tiba mereka positif Akhirnya mereka Karantina Di sana Mereka gak bisa pulang Itu yang kita khawatirkan juga Dan dari sisi jemaah Juga sekarang Akhirnya Mereka menunggu Kalaupun memang dibuka Protokolnya seperti apa Saratnya seperti apa Dan bisa terjadi gak mereka Negatif disini Swapnya Tapi Walaupun nanti Bisa unik laksan umrah Pulang juga Mereka cukup Dengan satu Hasil swap itu Dari bandara kita Dari Macem-macem Dari Cengkareng Dan nanti area Jawa Barat Berangkat dari Kertajati Jawa Tengah Sulu Jawa Timur Surabaya Tergantung nanti Nah cukup gak Dengan swap Dari hasil Dari negara kita aja Tanpa harus Dan itu pun Belum ada Apa Pakat yang baku ya Belum Belum Sama detik ini Harapan saya sendiri nih Sebagai perwakilan Level umrah Untuk Kementerian Sudah maksimal Belum sih Dalam melakukan kinerjanya Marjian komunikasi Yang dibangun Dengan pengharsana Kel-Saudi Juga Info-info terupdate Terkait Kondisi kekinian Dengan para Biro Umrah Saya Saya pikir cukup ya Karena Banyak peredar informasi Keberangkatan mulai 16 September Terus ada Keberangkatan 18 Oktober Mereka lumayan responsif Untuk langsung memberikan Verifikasi Yang dikirimkan ke Semua Travel Berizin Berizin Yang terdaftar Di Sipatu Terutama Mungkin ke depan Ya harus lebih responsif Lagi juga sih Karena Sampai kapan Kita akan begini Karena kita ekonomi Walaupun pandemi Kayak gini Tapi ekonomi kita Harus terbangkit Kalau dibiarkan Terus bahaya Pembacaan Ini yang mungkin Jarang di ulas Di media Di jaman akun Pustan sendiri Sebagai pelaku Daripada Biro Perjalanan Umroh Yang boleh dibilang Sudah Sering berkomunikasi Atau mungkin Ada orang disana Sisi spiritual Pas Terjadinya COVID Dan Adanya pelarangan Ibadah haji Juga umroh Yang notabetnya Disana ada Tempat yang suci Rumah Allah Itu imbas Dari sisi psikologisnya Maupun sisi rohaninya Apa tak Dengan distoknya Itu sambil utik ini Ada juga Gini sih Pelarangan Haji Dan umroh Bukan pelarangan ya Distoknya Untuk diperangkatan Itu Karena sebuah kondisi Iya Karena sebuah kondisi Bukan hanya Karena sekarang Tapi Sebelumnya Sejarahnya Sudah pernah Haji itu Distok dulu Keberangkatan Dari negara-negara lain Sama Kondisinya Seperti ini juga Selalu itu Ada wabah juga Kurang lebih Tahun 1940-an Itu sudah pernah juga Karena wabah juga Jadi Setiap kejadian Kita yakin Betul Itu ada hikmahnya Buat kita Terlebih Haji umroh Ya dikatakan Haji lah Haji itu kan Rukun iman yang kelima Penyempurnaan Berarti Allah masih memberikan kita Kesempatan Sebelum kita datang Ke rumah Allah Sebelum kita Ziarah ke Rasulullah Kita istiqomah dulu Untuk Memperbaiki Ibadah kita Dan lukun iman kita Yang empat Lukun Islam kita Yang empat Kita dengim dulu Kita istiqomahkan dulu Penyempurnanya Nanti akan ada saatnya Kita bisa haji Dan murah Supaya Lebih Berkualitas Dan kuantitas Mungkin Sisi positif Yang sedang Itu Kalau menurut saya Karena Kita Kadang Ngebet ya Berharap banget Pengen cepat-cepat Berangkat haji Umroh Tapi kita Terlalu menyepelekan Salah satu ibadah kita Yang wajib Solatnya Kita banyak juga Yang ngejar Sunnahnya Tapi wajibnya Banyak dilalaikan Kita rajin tahajudnya Kita rajin duhaknya Kita rajin hajatnya Tapi kita kadang Terlalu Meremehkan Fardutnya Jangan sampai Salah kaprah Kita kejar Sunnahnya Tapi melalaikan wajib Ibaratnya Kita kejar Kedutuhan 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 Yang primat Kita lupakan Padahal Haji itu Boleh dibilang Langkah penyempurnaan Langkah Disamping adanya Pasir-pasir yang basic Tadi ya Tadi Ano Ano Analisa Yang sangat Terserahkan Semua Kita Dengan kondisi Ini Kita semua Harus meyakini Bahwa ada Masjid positif Yang sedang Ditujui Yang punya Alam semesta Ini Semoga Fase-fase Kedepan Tidak terlalu Lama Berlangsung Kedrop Segera pulih Kondisi Ini juga Segera kembali Membeliatkan Semua sektor Termasuk Sektor Di Di Perjalanan Pembangun Sekarang Giliran Rakan Saya Disilahkan Halo Bang Tidak sibuk Apa nih Selama Kita Tidak Tertemu Dan Terakhir Tertemu Saya Masih Ingat Di Cerbong Dimur Gimana Yang Yang Dilihat Usaha Perkopian Alhamdulillah Untuk Elkans Coffee Shop Sendiri Sejauh ini Alhamdulillah Banyak Kemajuan Yang Bermu Biasa Jadi Dari Elkans Nanti juga Insyaallah Bisa Nyambung Nanti Dengan Ustaz Tema Tentang Haji Dan Sebagainya Nah Saya Masih Sedikit Mengupas Sedikit Tentang Yang Terakhir Keynote Dari Ustaz Sholah Bahwa Dependingnya Kita Untuk Berangkat Haji Itu Benar Sekali Yang Beliau Katakan Mungkin Allah Mengiminkan Kualitas Pribadi Dan Jemaah Yang Berangkat Itu Lebih Meningkat Dan Memang Itu Terjadi Pada Saya Juga Nih Saya Ini Harus Tahun Ini Kata Mendarat Sumber Juga Calon Jemaah Hajinya Jemaah Maka Covid Betul Jadi Saya Ini Kebetulan Beserta Istri Insyaallah Harusnya Tahun ini Bisa Berangkat Semua Proses Sudah Kami Ikuti Dengan Baik Manasik Sudah Selesai Kemudian Perunasan Sudah 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 Kemudian Apa Namanya Untuk Vaksin Meningitis Sudah Kita Lalu Dan Sebagainya Cuma Entah Kenapa Kemarin Itu Saya Terutama Saya Itu Ada Feeling Terjadi Ada Ini Ada Feeling Kayaknya Tidak Tahun Ini Sebelum Ada Wabah Ada Satu Keraguan Jadi Bisa Pemirsa JP Bayangkan Hanya Segeden Badan Yang Saja Bahwa Ketika Kami Ada Di Sana Anak Kami Ini Bertiga Masuk Ke Pesantren Itu Tanpa Dini Oleh Kami Gitu Jadi Suasananya Maka Disini Ada Sedikit Penolakan Secara Ini Ya Allah Kalau Bisa Jangan Dulu Dan Dan Ternyata Peranjatan Persuai Itu Pada Akhirnya Tadi Kita Ambil Kompositif Alhamdulillah Tahun ini Belum Bisa Berangkat Karena Tadi Saya Satu Persatu Bisa Mengiringi Anak Kami Kepesantren Kembali Kepesantren Selama Pandemi Ini Ada Beberapa Terobosan Yang Dilakukan Oleh Anak Selain Konsisten Untuk Suplay Beberapa Kedek Kopi Dan Kavri Yang Ada Di Cirebon Kami Juga Punya Produk Yang Bisa Langsung Diminum Di Botol Itu Dan Itu Boleh Itu Bukan Karena Pandemi Sebelumnya Kita Sudah Produksi Itu Tapi Belum Maksimal Nah Pandemi Ini Hikmahnya Tadi Bahkan Saya Bisa Memberi Membangkitkan Atau Memberi Inspirasi Kepada Teman-teman Mahasiswa Mereka Menjadi Reseller Elkans Jadi Produk Kopi Botol Ini Saya Sediakan No Label Without Label Ya Kan Mereka Punya Label Sendiri Ambil 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 Kopi Yang Di Depan Kita Bertiga Juga Kopi Luak 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 Robusta Insyaallah Bertahan Wajib Mulut Allah Kira Cik Dengan Ramuan Doha Juga Amin Tapi Memang Saat Diminum Itu Yang Tadi Kang Belum Sebelum Kita Tokso Itu Katanya Membantu Membuka Sarap Sarap Yang Kaku Dan Memang Terasa Sekali Nexter Jangan Ngil Jadi Pas Kita Pas Ini Naik Kelitah Ya Teng Langsung Kepala Cerah Terus Terus Ini Robusta Luak Liar Ini Biasanya Robusta Itu Dia Butuh Topping Kan Ya Ini Maksud Topping Tadi Ada Susu Geladar Atau Madu Atau Lainnya Untuk Bisa Dinyumati Robusta Luak Liar Lumajang Produk Elkans Semua Topping Semua Topping Oke Tanpa Topping Ini Dan Beberapa Dokter Yang Spesialis Jantung Mengejar Produk karena direkomendasikan untuk mereka yang punya penyakit jantung bisa konsumsi nah kalau dari spesifikasi nih Kang bro, untuk varian dari kopi produksinya Elekans itu ada berapa varian sih sampai sejauh ini? sejauh ini Alhamdulillah kita kerjasama dengan salah satu supplier yang ada, dia punya mesinosim yang luar biasa ya itu tembus pernah dipunya koleksi sampai 25 single varian, 25 tadi tapi pada akhirnya seleksi Alham kan terjadi ya? nah saya termasuk orang yang maaf kurang berkenan dengan kopi-kopi import alasannya ini adalah perjuangan kedaulatan kopi nusantara nah termasuk Elekans kopi ini adalah salah satu garda penjaga stabilnya harga kopi karena prinsipnya Elekans kopi itu tidak pernah nawar untuk supplier dan pertanyaan dan sebagainya dan saya juga sempat mendengar, gak tau nih masih berlangsung gak makanya akan saya tanyakan dulu Kang bro itu sering hunting keliling dan ketika ada masyarakat yang ingin belajar kopi itu siap memberikan support sistemnya mesin giling dan sebagainya dan dibayar dengan sehari 11 kopi katanya seperti itu untuk dicicil kan itu sudah sebenarnya itu ibadah biasanya untuk itu artinya untuk itu sih sudah program game itu sudah tidak dijalankan lagi karena ketempat tasan maklis punya tetapi untuk supporting siapapun yang mau belajar kopi silahkan datang ke Elekans kopi bahkan sudah ada majlis koko juga khusus malam Jumat khusus untuk belajar kopi mulai dari 0 sampai kemudian bisa menduk sampai kemudian bisa punya ide kopi boleh disebutkan alamatnya Kang bro? ya di Jalan Si Andong nomor 50 Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kelumpatan Cilbon mudah-mudahan semua agenda dilancarkan nih Ustadz Shola dan Kang bro dan harapan kita bersama agar negeri ini segera pulih amin covid-19 oke nexter demikian wawancara singkat kami dari tema umroh sampai covid luar biasa jauh sekali tapi ternyata nyambung dan ada beberapa yang bisa saya tangkap artinya tetap kata guru saya juga bilang sama dengan apa yang diutarakan Kang bro tetaplah berpikir positif karena ilmu yang tertinggi pada dasarnya bukan ilmu yang aneh-aneh ternyata ilmu Saipi kata langsung Saipi kira dan itu dibuktikan langsung oleh dua narasun kita siang ini terima kasih nexter simak sempat kembali konten-konten dari kami dengan narasumber narasumber lain dengan tema-tema yang lebih kreatif dan inovatif lagi sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih